Pemirsa kondisi global saat ini membuat Indonesia harus mewaspadai beberapa hal. Meski saat ini sektor jasa keuangan terbilang tumbuh stabil, inflasi di Amerika, perekonomian Tiongkok yang akses produksinya semakin meningkat hingga perang. Antar beberapa negara, membuat harga beberapa komoditas di Indonesia diprediksi akan meningkat. Hal tersebut diungkapkan Kepala OJK Provinsi Jabar Irmansyah. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat Iman Syah menyatakan saat ini sektor jasa keuangan di Jawa Barat terbilang tumbuh positif. Hal tersebut diantaranya tercermin dalam realisasi kredit bank umum yang tumbuh 7,88 persen year on year pada Maret 2024. Tingkat NPL juga terjaga di level 3,17 persen. Meski begitu, Iman Syah menyatakan kondisi global saat ini perlu diwaspadai. Inflasi di Amerika membuat bank Indonesia menaikkan suku bunga atau BI rate menjadi 6,5 persen. Hal tersebut berimbas pada kinerja sektor jasa keuangan dalam memberikan kredit pembiayaan. Perekonomian Tiongkok yang akses produksinya semakin meningkat pun, membuat ada kecenderungan Indonesia untuk melakukan impor sehingga permintaan falas semakin naik. Krisis Ukraina-Rusia, Hamas-Israel, dan Irak-Israel pun berdampak pada jalur distribusi barang dan biayanya. Ketiga hal tersebut membuat harga komoditas yang saat ini terpantau stabil, cenderung akan naik karena mahalnya biaya distribusi jika konflik di Timur Tengah tak kunjung usai. Jadi sebagai rentren seringnya, dia akan tetap stabil, nah ini akan menjadi acuan dari banyak negara yang memang ternyata belum semua menyesuaikan suku bunga kebijakan mereka. Bahkan kita juga sudah menaikkan suku bunga kebijakan BI menjadi 6,5 persen. Ini satu hal yang saya akan berimbas pada bagaimana performance kinerja dari sampel desa kong, perbankan yang utama dalam memberikan kredit, memberikan kebijakan. Karena basisnya sudah tinggi, jadi suku bunganya sudah melakuk tinggi, jadi misalnya 6,5 persen berarti lendingnya pasti akan lebih tinggi daripada 6,5 persen. Iman Syah menambahkan, meski pemerintah menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM, jika harga BBM patokan internasional naik, tidak menutup kemungkinan harga BBM di Indonesia pun turut naik. Hal tersebut dipastikan akan berdampak terhadap berbagai sektor lainnya.